Intro Salam sejahtera info hari ini daripada Roti Kaya Yasin perlukan rawatan kesehatan mental bukan hukuman Motnaik Proungsian memberikan pendapat mengenai case Yasin Sulaiman pelakon Wardiana Berharap hukuman terhadap penyanyi nasib itu diringankan Menurut si intri itu, Wardiana berkata adalah lebih baik jika penyanyi nasib itu diberikan rawatan dan pemulihan Malah, Wardiana berkata Yasin tidak layak di penjara atau dijatuhkan hukuman gantung Progol dan pembunuh pun tidak dikenakan hukuman gantung sampai mati Yasin tidak layak di penjara seumur hidup mahupun hukuman gantung sampai mati hanya untuk pasu tumbuhan Dia layak untuk dirawat karena masalah kesehatan mentalnya dan memerlukan sokongan dan mungkin pemulihan Dia seorang kawan artis yang sangat berbakat Bijak berani seorang yang baik walaupun terdapat kekurangan Saya doakan dia menjadi lebih kuat, lebih baik dan mengharungi dugaan ini dalam satu bagian tulisnya Dalam pada itu, Perdina Turut meletakkan Tanda Pegar memohon keadilan untuk Yasin dan berharap penyanyi itu dibebaskan Terdahulu Yasin berdapat hukuman gantung sampai mati selepas didakwa di Mahkamah Mejerit Petaling Jaya Atas pertuduhan mengendar dada sejenis ganja di kediamannya 24 Mac lalu Terima kasih telah menonton!